Hai Halo selamat datang lagi di video saya dan channel saya Oke Brother Aduh udah lama banget nih Brother kita nggak pernah upload-upload lagi ya memang lagi gimana sih ya lagi sibuk juga sih sebenarnya sih bukan sibuk emang lagi males aja Oke di video kali ini jadi mau update nih Brother mau update-update juga gimana ya dibilang update juga bukannya update cuma mau ngasih tahu juga sih dan ya bukannya pamer sih bukan cuma kan waktu kemarin saya coba dia melihara arwana bukannya waktu kemarin juga tapi sebelum-sebelumnya udah pernah coba-coba melihara arwana dan melihara ikan cana juga dan jadi ya bukan ikan cipang doang nih Brother yang saya pelihara sekarang jadi ada beberapa jenis ikan-ikan hias yang memang saya coba-coba buat pelihara dan buat nambah-nambah pengetahuan juga sih maksudnya kayak gitu jadi sewaktu-waktu kalau misalkan ada orang yang nanya punya keluk kesalah ya gitu mau sharing-sharing jadinya saya bisa paham gitu Brother jadi nggak tentang ikan cupang doang yang saya paham ya selebihnya ikan-ikan hias lain juga saya paham oke jadi gitu oke waktu kemarin saya beli ikan arwana tiga ekor nih Brother ya sekalian kita bakal update tiga ekor ikan arwana yang saya beli ukuran sekitar 14 cm-an nah kalau yang duluan kan 22 cm ya 22 cm udah saya jual ada lebihnya kita bakal jual-jual aja lagi Brother dan sekarang yang 14 cm dan nantinya kita bakal lihatin ikan cupang dan bakal ikan-ikan hias lainnya cana di depan oke langsung aja yuk kita update yang pertama dulu nih Brother ikan arwananya nih nah ini dia nih Brother ikannya tuh masih pada kecil-kecil ukurannya sekitar 14 cm-an yang kemarin tadi saya bilang oke kalau misalkan kayak gini kurang terlalu kelihatan nih ikannya jadi kita perjelas aja dulu nih Brother kita kompok lah ya kita deketin gitu nah ini dia nih Brother ikan arwananya nih tuh ya dia pada diem aja di dasar bukan sakit atau gimana bukan karena memang dari kemarin-marin kalau misalkan dia ngelihat kayak semacam benda-benda baru gitu dia kayak pada kaget gitu nih Brother tuh lagi pula juga habis di apa ya habis dikasih makan gitu tuh nah arwana yang saya beli kali ini arwana masih arwana super red ya Brother tuh ukurannya 14 cm masih pada imut-imut banget tuh makannya masih pada rakus-rakus banget ya Brother tuh dan ikan ini masih saya taruh komteng ya Brother belum saya pisah karena memang disini akuariumnya cukup lumayan lebar saya pakai akuarium 1,20 cm kayak kemarin ya kali 50 dan kali 50 nih Brother tuh jadi cukup lah ya di komteng gini sampai ukuran 30 cm atau 35 cm juga masih cukup nanti kalau ada rezeki lagi sih rencananya pengen nambah lagi nih Brother ya pengen nambah lagi yang kecil-kecil kayak gini biar buat ditaruh kolom gitu sih tuh nanti kita pengen lihat updateannya si ikan ini kalau udah mulai-mulai merah ya Brother tuh nah kalau untuk masalah spek-speknya ya ikan arwana terus terang saya kurang terlalu paham-paham banget karena memang masih baru-baru juga sih saya melihara ikan arwana cuma ya kalau dulu-dulu sih sempat juga melihara arwana cuma bukan yang super red ya tapi kayak semacam jardini dan arwana pino dulu ya yang masih murah-murah ya kalau sekarang kan yang kelas lumayan lah ya super red kelas lumayan tuh dibilang murah ya enggak dibilang mahal ya emang nah ini dia saya beli waktu itu kemarin per ekor sekitar 2 juta lebih ya Brother kalau untuk pastinya saya nggak bisa nyebutin karena harganya kadang-kadang suka beda-beda jadi biar nggak ribet-ribet amat ya pokoknya dua lebih lah ya dua lebih tiga kurang oke ini dia ikannya tuh oke sekarang kita pindah ke ikan cupang dan ikan cana nih Brother yang ada di depan dan ada di rak-raknya ya Nah ini dia ikan cupang saya ikan kesayangan saya disini stoknya masih stok-stok lama nih Brother tuh masih ada Super Black nih Super Black nih Brother Super Black tuh ini juga ada betinanya Super Black sepasang tapi belum saya sempet breed sih disini juga ada ikan cupang ini nih BCL atau Blue Cooper Light asik Blue Cooper Light tuh juga ada BCL juga disini juga ada ikan cupang atau Black Samurai nah ini masih ya pokoknya buat teman-teman yang pada sering mantengin live streaming saya mungkin tahu lah ya ikan-ikan cupang saya tuh karena disini stoknya masih stok-stok lama juga belum ada penambahan dan belum beli-beli ikan juga sih maksudnya tuh tuh ikan-ikan lama saya disini dan ada beberapa juga ikan-ikan saya yang pada mati nih Brother tuh pokoknya kalau yang jeda-jeda kosong gini ikannya pada mati nih Brother ini banyak kan nih Oke kita coba yuk ah pindah ke depan kita lihat cana nih Brother ini namanya juga update tengah ribu olong Brother tuh ada di steropom ya Nah ini sekarang steropomnya sebagian saya isi sama ikan cana nih Brother tuh nah ini juga ikan cana dan yang sebelah sana sih tetep sih ikan cupang PKDT karena yang tadinya ini kan depan kosong nih Brother PKDT nya udah habis dan sekarang ikan cupangnya cuma dua steropom aja tuh itu juga saya campur sih sama ikan cupang pelakat Oke kita buka dulu nih ikan cananya nih kita buka boxnya nih nah ini dia nih Brother disini saya pelihara ikan cana maru nih Brother tuh maru yellow ya tuh maru yellow sentarum saya waktu itu beli ukuran berapa senti gitu saya beli 10 ekor kalau yang maru yang kuning ya karena waktu itu bahanan murah banget makanya saya ambil aja lah 10 sekalian buat ini juga sih maksudnya buat iseng-iseng prihara aja sih jadi kita pengen lihat perkembangannya karena kalau sedikit yang saya tahu ikan cana itu katanya kan ada perubahan warna ya kayak ikan cupang gitu mutasi warna makanya sengaja deh saya beli biar kita buat update-updatean gitu Brother dan nanti-nantinya juga kayaknya nih kan bakal mahal nih Brother tuh saya waktu itu beli segini nih Brother nih ukuran seginilah saya nggak tahu berapa sentinya saya lupa tuh sekarang udah ukuran udah segini saya kasih pakan pakai ulet ulet hongkong tuh ini kalau yang yellow dan kita lihat yang red barito nih Brother nah ini dia nih red baritonya nih yang waktu itu sempat saya update ikannya masih kecil banget dan kalau sekarang udah lumayan gede nih Brother ikannya tuh udah lumayan galak juga lagi ini ikan tuh sesengaja taruh di luar biar dia warnanya merah nih Brother karena kalau misalkan kata-kata temen pemain cana ya katanya kalau maru itu semakin kena panas atau cahaya matahari ya dia bakal cepat berubah warnanya nih Brother ya makanya saya iniin deh saya taruhnya di luar tadinya di dalam ini nih Jakorium taruh di dalam cuma kita taruh di luar aja sekarang oke tuh oke sekarang kita lihat ke ikan cupang nih Brother tuh masih saya tutup pakai seteropom tutupannya tuh enak aja Brother kita masih melihara ikan cupang juga disini cuma ini sekarang cewean semua nih Brother nih ya betina semua soalnya pejantannya juga waktu kemarin habis ada yang borongin jadi ya udah tinggal cewean aja tapi nanti kita bakal ternak lagi deh tuh dan disini juga ada nih tuh oke saya melihara banyak ikan ya sekarang nggak cuma satu jenis tuh oke kayaknya cukup sekian dulu aja video update kali ini dan belum diingat saya nggak pindah hobi ya nggak pindah hobi tapi melainkan saya nambah hobi nih Brother ya menambah hobi sama aja menambah pengetahuan aja sih kalau buat saya ya dan gini kata saya ucapkan terima kasih dan see you oke sau oke terny